Oke, begitu selamat pagi teman-teman semua, Bapak dosen, Pak Sisono, juga kakak-kakak senior, sama adik-adik. Jadi di kesempatan ini juga setelah sekian puluh tahun kan akhirnya kayak pulang lagi kita ngobrol di acaranya BIMUS. Jadi untuk Bapak dosen juga dari kita yang udah lulus ini kita pengen bilang juga thank you sebenarnya. Karena sebenarnya dulu dibakalin macam-macam itu ternyata memang berkaitan. Jadi memang ini secara signifikan kita sebagai alumnusnya juga berasa. Thank you banget dari kita juga yang sudah mengenyam ilmu ya di BIMUS. Nah mengenai saya ya, tadi ceritanya ya, tadi kayak bro komatit kalau Kelvin cerita. Jadi ceritanya waktu lulus dari BIMUS itu gue udah ancar-ancar, gue nggak pengen jadi programmer gitu. Mungkin udah tau ya, anak IT itu, saya anak KA98 kan. Tapi ngeliat kayaknya lulus dari BIMUS ini most likely jadi programmer gitu kan. Udah gue nggak senang coding tapi anak komputer klub gitu kan. Jadi gue cari cara gitu. Gimana caranya begitu lulus, gue nggak lama-lama jadi programmer. Cepat lah, gue sudah kerja sambilan dan lain-lain. Begitu lulus, nggak lama jadi BA. Terus nggak lama lagi jadi project manager. Nah dulu itu sempat mengira nih jalan ninja aku ini adalah PM nih. Oh gue berkarirnya di PM gitu. Ternyata dalam 10 tahun terakhir ini, trajectory karirnya berubah, nggak lagi di project. Saya mulai ngurusin operation. Dan sekarang saya udah pegang di sales, udah full di sales. Jadi nggak nyangka juga gitu. Oh gitu ya, dari PM sejujurnya jadi sales. Itu cerita perjalanannya saya. Nah tapi dari industri yang saya gelutin ini, saya merasa itu ada impact. Jadi ini yang tema hari ini kan kita bicara selain ada insight dari industri tempat saya ini bermain gitu ya. Mungkin ada sisi bisnis, ada peluang dan lain-lain yang mungkin kita bisa bahas gitu sama teman-teman. Nah ini saya coba sharing ya materinya, izin sama teman-teman. Nah teman-teman semua, kakak-kakak, adik-adik, untuk screen yang saya share apa sudah kelihatan? Sudah ya, saya mulai aja ya ceritanya. Jadi kalau teman-teman lihat, judulnya mungkin udah berubah. Ini payment gateway kita sekarang unlocking your payment capabilities. Jadi ini mungkin judul yang lebih tepat dengan tema yang saya mau ceritain sama teman-teman. Sebenarnya apa sih gitu? Payment gateway mungkin ada ya teman-teman udah bayangan. Dan bagaimana kita bisa me-leverage sales ini. Sebenarnya ceritanya seperti itu teman-teman. Yang pertama seperti ini dulu. Kita harus pahamin backdrop dari event ini. Yang teman-teman lihat ini adalah force view-nya dari current condition di dunia. Force view ini gambar apa sih yang kayak rambut ini? Ini cause and effect dari research. Force view itu adalah tools CAD, computer-aided design. Tapi untuk data-data research and analytics. Ini adalah impact-nya COVID yang teman-teman lihat. Ngehajarnya kemana-mana, ngehajar karya. Summary pendeknya nih teman-teman. Yang di kanan ini adalah dampak yang berasa bagi kita. Ini sebelum ngomongin kenapa sampai lari ke payment gateway, seperti ini. Teman-teman pasti berasa yang punya bisnis semua. Termasuk saya, termasuk ke Kelvin, ke teman-teman yang lain. Kita pengaruhkan di bisnisnya kita. Bagi kita yang paling relevan itu yang warnanya orainya nih di sebelah kanan. Ada social impact sama ekonomi impact. Karena kita tadi biasa ke mall, rame, kita biasa belanja. Daripada beli online ya, lebih senang datang juga sekalian jalan-jalan. Misalnya begitu, itu yang paling kelihatan. Tapi kalau kita sekarang ke mall, itu udah mulai jadi seakan-akan sunsetting industri-nya. Yang rame tetap ada. Tapi yang dulu kita kira populer, kayak Taman Anggrek. Kalau kita ke sana, sekarang cukup sedih. Karena itu impact-nya berasa banget. Retail, teman-teman pasti udah banyak lihat juga daripada mati. Banyak yang jatuh kan. Kayak matahari, kayak apa. Karena memang ini secara impact. Dari dulu sebelum ada COVID-19 aja sudah mulai mati. Orang trend-nya geser. Yang lain lagi juga, kalau caranya kita bisnis, kita jalan, mungkin teman-teman aware juga, kita kan dulu ke meeting ya. Meeting, oh pergi dari satu tempat sehari dua meeting, tiga meeting maksimal. Tapi sekarang model begini, kita kalau meeting sehari bisa, sif-sifan pakai jam. Oh iya, pagi sama klien ayah, satu jam setengah. Nggak perlu pakai mobil, pindah ke tempat lain, kita langsung nyambung meeting di tempat lain lagi. Itu udah online. Nah, itu impact-nya sangat signifikan, teman-teman. Jadi kalau cerita di saya, di payment gateway, 2020 itu kan secara ekonomi harusnya serem. Tapi kita di gateway, kita melihat ada peningkatan. Justru bisnisnya naik. Karena orang dari konvensional, dia jadi berlomba, dia pindah jadi online mau nggak mau, untuk survive kan. Jadi bagaimana caranya, gue punya bisnis yang konvensional, yang klasik lah ya, yang original, gue berubahannya jadi online. Ada yang bisnisnya secara nature itu gampang, tapi ada juga yang perlu even nih, untuk bisa melakukan ini gitu. Perlu banyak di-enable dia untuk bisa melakukan itu. Pas kebetulan kalau teman-teman lihat, dengan era seperti ini, ini memang menjadi tipping point-nya. Kalau dari kita yang menjalani industri ini, oh ini ngelindingnya, ini kayaknya, kalau dulu kita sering nonton film, kapan ya fase di mana orang bergeser? Dari nggak pakai handphone, jadi pakai handphone semua. Dari kalau pakai telepon zaman dulu, yang PSTN, telepon biasa, dulu kan pernah nonton di TV, teleponnya ada layarnya, wih keren ya gitu. Kan pasti ada tipping point-nya. Ini adalah tipping point-nya ketika bisnis ini, pelan-pelan shifting eranya ke era online. Itu yang sangat signifikan dirasakan dari kita yang ada di sini sebenarnya. Ini adalah data penunjang yang saya comot dari tempat lainnya. Disclaimer dulu gitu ya teman-teman. Ke teman-teman lihat, banyak dari orang kita, ini rata-rata ya, itu yang spending online-nya, itu kalau di internet, itu secara online, setiap hari-nya 8 jam. Jadi kalau orang bicara tempat, kita kan kalau berbisnis kan, kita membawa produk, dan kita membawa dagangan kita itu kan, ke pusat keramaian kan, supaya kita menjajakan bisnisnya di sana. Makanya orang taruhnya di mall, yang orang pada datang ke situ, taruhnya di, weh nyampluk lagi di sini. Kita bawanya, ke kota Glodok, yang orang memang kumpul, datang untuk trade, untuk bisnis. Tapi sekarang ini semua aktivitasnya 8 jam secara rata-rata, ada di online. Jadi bisnisnya memang ngumpul di sini semua teman-teman. Nah yang menarik data di bawah, yang teman-teman lihat ini, online usernya, internet usernya ya, itu jumlahnya 202 juta. Jadi kalau di compare dengan Indonesian population yang 270-an juta, ini tuh udah 73 persennya. jadi ini menjadi captive market-nya. Mau nggak mau, bisnis at least punya dua dimensinya. Dimensi konvensionalnya, dan dimensi online. Ini teman-teman pasti udah tahu. Dan di sini lah teman-teman, payment gateway sekarang sangat aktif. Menjadi signifikan rolnya. Karena kalau teman-teman lihat, ini adalah dunia persilatannya kalau di e-commerce. Kalau teman-teman lihat. Payment tuh ada aneka rupa. Ini saya masih bagi yang cukup generic payment, dikumpulin sebelah sini. Ini juga gambarnya nyomot dari berapa tahun yang lalu ya teman-teman. Ada seperti ini. Terus ada yang landing. Kalau teman-teman aware sekarang itu, bisnis P2P itu banyak sekali. Sampai akhirnya diregulate oleh BI dan OJK. Karena ini jadi marah. Makanya ada pinjol itu, pergeseran dari era-era ini. Bisnisnya semua pindah. Dulu orang ada gadai. Sekarang jadinya pinjol. Misalnya seperti itu. Ini adalah potensinya teman-teman. Bisa ngapain aja kita di online sebenarnya. Ini yang umum. Yang lebih detailnya lagi teman-teman, ini adalah e-commerce platformnya apa? Landscape-nya Indonesia sebenarnya. Jadi kalau kita bicara dari brand sampai ke customer, di dunia e-commerce itu ceritanya kemana-mana. Kita bicara dari platform e-commerce-nya dulu ya. Ada yang modelnya B2B. Jadi dia men-support bisnis satu sama lain. Dia providing gitu. Ada yang situ sih, ini modelnya marketplace. Mempertemukan sellernya, mempertemukan dengan buyernya. Kayak Tokopedia gitu. Misalnya. Ini juga growing. Ini patternnya sebenarnya udah muncul dari akhir 2000-an awal. Sebenarnya. Cuma kita nggak. Dulu kita mungkin tidak mengamati seperti ini. Sebenarnya banyak sekali peluang yang ada di masa itu. B2C-nya juga ke teman-teman lihat seperti ini. Jadi kayak yang vertikal itu kayak teman-teman kita di Berry Benka dan yang lain-lain atau hijab. Itu end-to-end supply chain-nya diambil semua. Jadi memang dia bisa provide. Jadi ini sebenarnya ini industri yang growing di tengah pandemi. Ini orang jadi berlomba-lomba mentransform bisnisnya sebenarnya. Era dan opportunity-nya ada juga di situ. Yang tadinya saya modelnya basic gitu kan. Mau nggak? Mau kan kita harus ada change di tengah pandemi. Nah ini adalah blueprint-blueprintnya apa yang bisa dilakukan sebenarnya. Karena bisnis kan pasti ada jual-beli, ada jasa, dan servis, dan lain-lain. Ini trennya. Dan dari sisi yang non-e-commerce platformnya, itu kan ada banyak. Ada tiap role dari yang market research, tempat tadi saya juga dapat data-data ini, analitik seperti ini, yang sifatnya consulting, konsultasi marketing juga, dan kalau kalian melihat ada payment. Dan memang secara alur, dari platform itu, itu kembali lewat pintu pertamanya adalah payment gateway. Karena di bisnis apapun, kalau kita mau membayar secara online, kan teman-teman pasti harus lewat suatu lembaga, lewat suatu bagian yang resmi loh, yang memang sudah diaudit untuk bisa mengotorisasi itu. Maka sekarang mungkin kalau teman-teman yang bisnisnya software development, mulai ketemu banyak klien yang mulai minta dibikinkan platform untuk jual-beli online misalnya. Dan ini juga banyak jadi bisnis baru yang subungan ini, kayak modelnya sirkulo, kayak modelnya apa. Tapi itu semua bermuara di payment gateway. Mau nggak mau, karena untuk bayar-membayar, ini udah diregulir. Ini jauh berbeda dengan dulu waktu saya pertama kali lulus, di awal 2000-an. Ini masih jauh banget, ini industrinya belum kebentuk. Sekarang ini industrinya mulai mapan, mulai mature. Tingkatannya pun sudah mulai mature. Dan payment gateway sendiri di Indonesia bisa diklasifikasikan dari tingkat kedewasaannya, maturity levelnya. Jadi ceritanya seperti itu. Ini dunianya kita dan ini peluang bisnis. Yang berikutnya ini, saya lebih singkat saja, ini adalah platformnya, teman-teman. Dalam payment gateway, dalam bidangnya pembayaran, pasti ada elemen-elemen ini, partner bank, terus yang non-bank partner, yang teman-teman lihat, dan kita punya service scope apa. Karena kita gini-gini nggak fully red ocean, teman-teman. Jadi tiap payment gateway itu punya spesifikasinya sendiri-sendiri. Scopenya beda-beda, gue hajar pasarnya berbeda. Ceritanya bisa sampai di situ. Jadi kalau dari sini kan teman-teman bisa lihat, apa sih payment gateway sebenarnya. Teman-teman punya bisnis, gambarnya kira-kira sebenarnya, teman-teman punya bisnis, dan pingin bisa men-transform bisnis ini untuk merambah area baru. Kita kan ekspansi dalam bisnis. Kalau ini adalah online. Cuma pertanyaannya, untuk mengurus pembayaran online ini harus sama bank sebenarnya. Bank ini muara akhir. Karena dana kita, duit kita, cash kita, capital kita kan adanya di sebelah sini. Tapi gimana caranya kita ke bank? Kalau kita, jadi ini sadly, ini bukan sadly, dari pengalaman saya lihat. Kalau kita punya bisnis, direct ke bank, bank ini sebenarnya bukan core bisnisnya dia untuk ngurusin ini. Dia punya instrumennya. Tapi dia bukan main core-nya. Karena kalau bank itu kan nature-nya, ini insight-nya juga sedikit. Mereka itu, kalau ini game gitu ya, mereka itu permainannya adalah membesarkan kasa bank. Untuk membesarkan kasa, mereka itu membuat instrumen pembayaran. Supaya nasabahnya stay. Supaya duitnya, nggak keluar dari ekosistem bank. Nature-nya. Karena memang itu kan role utamanya bank. Jadi dia buatlah inovasi. Dengan dikasih ATM, supaya orang gampang. Kalau naruh duit di saya, gampang deh, dikeluarinnya ada ATM. Misalnya begitu. Jadi kalau kita ketemu ini, kadang-kadang nggak matching. Kalau kita besar, kita big company, kayak kemarin saya ngobrol sama teman-teman dari si Narmas, itu gampang servisnya, levelnya si Narmas. Tapi kalau saya startup, saya mau ketemu sama bank, itu ada challenge-nya tersendiri. Nah, padahal kan kita business grow, kita butuh cepat kan. Kita butuh fast time to market, dan lain-lain. Di sinilah muncul payment gateway. Kita jadi penengahnya di antara teman-teman sama bank. Itu role yang sebenarnya paling kelihatan. Maka payment gateway ini harus suatu lembaga di tengah yang sudah diaudit, diverifikasi, sama lembaga resmi juga di Indonesia, yang kita punya interkoneksi kuat dengan bank pastinya. Itu payment gateway pertama. Karena kita bisa memberikan solusi untuk pembayarannya sama teman-teman. Dan sekarang sudah berkembang ke non-bank partners. Dan ini mungkin teman-teman sadar juga, dulu, zaman kita kecil, tahun 80-90-an gitu ya teman-teman. Teman-teman pasti ingat, kita kalau beli-beli atau membayar sesuatu, itu kebanyakan kita larinya ke kantor pos. Baya listrik, PLN, kantor pos. Kenapa di kantor pos pertanyaannya gitu kan? Karena kantor pos, di Indonesia ini, dia penetrasinya paling dalam. Sampai ke kabupaten, itu pasti ada kantor pos. Jadi orang kalau mau bayar, mau naruh duit, mau setor duit, larinya ke sana. Tapi sekarang, hal itu sudah bergeser nih trennya. Orang udah mulai jarang menggunakan kantor pos, larinya banyak ke Indomaret sama Alfamart. Itu adalah channel yang sifatnya non-bank. Mungkin teman-teman sadar kan sekarang, kita kalau ke Indomaret, kadang-kadang gitu ya, datang anak-anak kecil, beli voucher Mobile Legends gitu ya, belinya di Indomaret. Mereka nggak punya akses ke dana di bank, mereka nggak punya akses kartu kredit, apalagi itu. Punyanya duit jajan, dia bayarnya di Indomaret, beli voucher deh kak, top up diamond gitu. Dan ternyata ini bisnisnya besar sekali teman-teman. Jadi penetrasi ini berkembang menjadi payment, payment collecting system yang baru. Ini adalah non-bank partners. Dan kemudian, kalau balik ke cerita ini, skopnya payment gateway itu juga servisnya kita macam-macam. Yang large enterprise, kayak kalau saya misalnya sama Tokopedia gitu, sampai small medium. Sekarang ini, ini yang seru nih teman-teman, kalau di payment gateway, BOJK itu udah berkali-kali bilang, yang boleh diurus pembayarannya, hanya yang berbadan hukum. Misalnya kayak CV atau PT lah jelas gitu ya. Tapi sekarang teknologi kita memungkinkan, kalau kita jualan di Instagram, kita jualan di Facebook, atau kayak modelnya di Kaskus, bisa-bisa kayak gitu. Itu udah bisa pakai payment gateway. Saya nggak berbadan hukum. Saya nggak ada apa-apanya. Tapi itu layanannya sekarang udah di-enable. Jadi ini udah masuk hampir di seluruh sektor sebenarnya. Nah itu, ini ada di tiap payment gateway, di tiap titik ini ada cerita dan strateginya sendiri-sendiri sebenarnya. Kemudian yang terakhir, kalau di landscape-nya payment gateway, kita tuh ada security. Ini bagaimana caranya payment gateway berlomba-lomba satu sama lain gitu ya, mempercanggih tingkat layanannya ini, ini juga seru sebenarnya. Karena sebenarnya, kalau di sini ada teman-teman yang di bank, pasti tahu. Teman-teman kita di bank-bank besar, sebenarnya itu perang sama hacker. Kalau teman-teman kita di BCA, teman-teman kita di mandiri, ini bukan perang yang clear. Tapi sebenarnya perang yang kita sering nonton di film itu, itu sering kejadian. Mereka tuh ada mekanismenya, jadi ini ruang tengah nih misalnya BCA gitu ya. Dia ada layer of security-nya, jadi kalau hackernya udah sampai masuk di sebelah sini tuh, mereka di tengah nih ada protokolnya gitu. Sebenarnya seseru itu gitu ceritanya. Dan bank ini, lembaga keuangan ini, apapun itu, mereka juga punya white hackernya. Duh sampai kayak gitu nih, ini dari sisi bank. Dari payment gateway similar. Karena bisnisnya kan trust. Sekali aja jebol, orang akan males lagi pakai payment gateway-nya. Ini gambaran landscape-nya, teman-teman. Nah jadi, mensumber yang tadi, sebenarnya gimana sih payment gateway itu kerja gitu kan, kalau bareng teman-teman. Jadi dari bisnisnya teman-teman, sebenarnya di paling atas, itu biasanya cukup terhubung sama payment gateway. Di bawah ini, ini proses yang kita kerjain, teman-teman. Payment processor ini aneka rupa. Ini dari engine-nya kita, dari third party, sampai lari ke jaringan principal. Atau bisa juga kita lewat bank ke principal. Dan baru kita balikin ke merchant, baru nanti datanya terakhir, direkonsile balik ke merchant tersebut, untuk settlement dana. Misalnya seperti itu. Ini adalah flow yang paling umum depannya. Gambarannya kayak gini, teman-teman. Nah berikutnya, ini juga gambar yang reliable, yang existing. Di Indonesia itu payment gateway belasan, kalau saya nggak salah. Udah mungkin udah puluhan kali sekarang, tapi banyak. Prosesnya payment gateway itu sebenarnya, collecting payment yang pertama, terus processing, dan yang terakhir payouts. Ngeluarin duit. Collecting kan, kalau kita bisnis kan, kita butuh collect uang kan, dari customer kita. di situ pintunya payment gateway masuk sebenarnya. Nanti yang payouts-nya, mendisbers dananya, misalnya saya punya cabang, punya sub lagi, saya disbers lagi, itu juga service kita. Yang basic itu, yang basic seperti ini alurnya, yang tadi saya gambarin di atas. Yang di kanan bawah ini, alurnya untuk kartu kredit. Gambarannya begitu. Ini alur. Tapi yang saya mau cerita lagi di sini sekarang, model begini, udah nggak. Mulai ketinggalan zaman juga. Mulai sun setting prosesnya, teman-teman. Jadi untuk kita mengunlock, apa namanya, payment gateway, mengunlock sistemnya teman-teman, untuk pakai payment gateway, yang pertama, untuk tahu yang paling tepat buat bisnisnya, teman-teman, harus tahu sebenarnya produk pembayaran itu ada apa saja. Sebenarnya kalau dijabarin nih, saya mungkin nggak detilin semuanya, karena banyak banget ya teman-teman ya, kalau diceritain. Tapi ini teman-teman mungkin menjadi ideas, untuk bisnis saya, saya sebenarnya cocoknya pakai apa sih gitu. Dan bagaimana, setiap item yang listed di sini, itu bisa nge-boost growth dari bisnisnya teman-teman. Step satu itu adalah, kita harus know your payment product. Ada apa saja. Misalnya nih, kita bicara untuk di sisi accept. Tadi kan kita, saya cerita ada beberapa step kan. Kita itu kan payment accepting, kita payment collecting. Kita juga ada reconcile-nya, kita juga ada manage-nya gitu, dan seterusnya. Nah, ini adalah bagian dari produk-produk itu, teman-teman. Untuk customer interface misalnya ya, dari sisi usernya teman-teman, kita ada apa saja teknologinya. Apakah hosted, apakah embed gitu. Ini case-nya seperti ini. Kalau teman-teman belanja di Tokopedia, itu mereka semua itu API only. Full develop. Karena mereka ini kan bicara soal trust untuk perdagangan. Jadi teman-teman kita di Tokopedia itu, tidak pernah melakukan yang namanya hosted payment page di tempat dia, itu nggak ada. Redirect page juga mereka sangat anti. Jadi mereka rela gitu ya, teman-teman kita ini, karena Tokopedia kan udah raksasa sekarang. Dia yang bikin payment page-nya kita dibikin ulang di dalam, di replika gitu, di dalam sistemnya dia. Dia sampai seperti itu. API only. Dia bikin mirip. Dia bilang, ini punya nyabang, logonya harus begini. Dia yang bikin di dalam. Teman-teman Tokopedia secanggih itu. Tapi ada juga, aduh, perusahaan saya IT-nya nggak banyak nih. ini boro-boro begitu nih kan, tapi butuh bisnis cepat. Udah pake hosted, atau pake redirect, atau kita pake embed. Itu contohnya. Jadi secara teknologinya, wah ada aneka rupa. Terus bisa bayar apa? Di bisnis saya ini, metodenya ada apa aja? Kartu kredit, itu yang paling umum. Ada wallet. Wallet itu contohnya apa? Sebenernya kalau kita bicara wallet dan e-money, itu dua benda yang berbeda. E-money kan teman-teman mungkin tahu, kayak OVO, kayak GoPay gitu ya. Sekarang mau sering disebut wallet. Wallet itu tuh dompet elektronik, jadi di dalamnya sumber dananya itu tidak cuma satu, tidak cuma uang elektronik, e-money, tapi juga ada kartu kredit yang di embed di dalam situ, ada debit card yang di binding di dalam situ, itu baru namanya electronic wallet. Tapi kalau fungsinya kayak mandiri e-cash dulu gitu ya, atau OVO, GoPay itu sebenarnya e-money. Jadi kalau kita ke Bank Indonesia sama OJK, itu namanya uang elektronik sebutannya. Dan itu diregulat secara seru sama mereka. Nah terus berikutnya ada bank debit, bank transfer. Ini yang paling saya sebutnya protoformnya. Ini bahasa yang banyak kepake, kalau dulu zamannya kita beli-beli online, itu kan dirintis, saya berasanya gitu ya. zamannya kita di kaskus gitu. Awal mulanya kita semua pada ngomong, bro, kakak gitu ya. Ya kakak, bro, eh ini tong, bro tanya harganya, bos gitu. Nah itu kan semua pake modelnya bank transfer. Nah itu gambaran seperti itu. Terus sekarang mulai keluar, yang kalau teman-teman lihat, mulai ada yang namanya aku laku, terus ada apa lagi itu, yang kita bisa buy now pay later, istilahnya pay later, lebih tepat. Ini untuk memudahkan. Jadi bisnis kita di online itu disupport oleh berbagai banyak metode. Barang gue mahal nih. Kalau dulu, selama belum ada model pay later gini, yaudah ya, ini boleh dicicil ya gitu, nanti dari finance-nya teman-teman yang ngatur, pas lagi nerebitin invoice di keuangan, misalnya begitu. Tapi sekarang ada pay later, dan pay later ini jenisnya macam-macam. Yang industrial wide, sampai yang perorangan, tergantung yang mana. Nah, ini biasanya di direct coupling sama bisnis P2P. Kalau teman-teman lihat, sering ketemu P2P, pinjaman, itu segala macam, ini ada di sini. Terus cash-based voucher. Jadi mulai banyak voucher dulu, teman-teman kita di MAP, yang biasanya banyak main. Mereka punya banyak jaringannya untuk mencairkan voucher, misalnya seperti itu. Main di currencies. Kenapa? Karena bisnisnya kita kan lingkupnya bisa jadi grow. Nggak cuma di Indonesia. Nah, ini semua servis yang bisa diberikan dari payment gateway untuk payment option. Jadi sangat banyak. Nanti teman-teman juga harus lihat lagi dari payment option ini. Bisnisnya saya ini, pembayarannya itu tipikalnya big ticket size, atau low ticket. Low ticket itu contohnya kalau kita pakai e-money di OVO, GoPay itu, itu tipikalnya low ticket, teman-teman. Kalau kita bayar di stand, minuman gitu ya, kita stand nih, bayar. Kan bayarnya paling banter ratusan ribu beliin minum serombongan kita gitu kan, ratusan ribu. Itu hitungannya low ticket. Medium itu ratusan ribu sampai di atas 1 juta, berapa juta. Big ticket itu orang bayar IPL atau bayar DP, rumah gitu ya, itu hitungannya big ticket. Jadi instrumen pembayarannya ini juga disesuaikan dengan industri-nya teman-teman. Kira-kira seperti itu. Dan teknologinya ada macam-macam. Ada use case-nya, ada rekonsilasinya, ada reporting-nya, ada insight-nya. Karena sekarang semua sudah fully integrated dan ini tidak lagi prosesnya manual. Jadi kalau teman-teman ada yang sudah iseng-iseng buka-buka di payment gateway ini, sekarang kita yang dibawa itu adalah solusi end-to-end. Justru kita mengotomatisasi proses di back-end-nya teman-teman. kurang lebih itu sebenarnya seperti ini. Dunianya payment gateway itu industri-nya sudah berkembang. Ini adalah salah satu gambaran maturity service-nya yang sudah lengkap. Benar-benar dari ujung ke ujung. Jadi sudah totally different dengan ketika bisnis ini mulai booming di pertengahan 2000-an berlasan tahun yang lalu. Sudah totally different industry now. Untuk singkatnya nih, ini beberapa sampel produk pembayaran. Ini sebenarnya instrumen bank juga yang bersama-sama kita, payment gateway dan bank. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan virtual account. Tapi cerita-ceritanya bagaimana dia bisa improve bisnisnya, teman-teman itu kelihatan dari gambar nih yang saya ambil dari Pekin Asia. Kalau dulu, kita bisnis online pertama kali kan prosesnya adalah kalau saya sudah bayar, bro, nanti di foto ya stroke-nya gitu. Masih katerok banget gitu. Oke, nanti kalau sudah, ini stroke-stroke. ATM-nya saya foto ya, itu kan yang paling basic. Awalnya dari situ. Nah, itu sekarang sudah mulai bergeser. Sudah bergeser lah. Bukan mulai lagi, sudah mulai hilang. Ini bisa di remove sama yang namanya layanan virtual account. Karena yang namanya rekonsiliasi, teman-teman bagi yang sudah jalanin bisnis, itu kan sangat-sangat painful kan sebenarnya. Semakin banyak banknya, saya punya rekening di bank A, ada bank B, bank C. Giliran dananya masuk di aneh kabang itu, kegiatan operasi dan finance-nya teman-teman kan melakukan rekonsiliasi, rekening koran dengan invoice yang masuk. Kita rekon, matching nggak, duit kita segini, peningkatan. Prosesnya panjang secara bisnis. Itu hal ini yang mulai perlangganan bisa digantikan dengan layanan seperti virtual account. Karena dengan payment gateway, ini menjadi otomatis. Secara real time, begitu kita terima pembayaran, sistemnya teman-teman langsung tahu ini sudah dibayar. As simple as that. Nah, itu flow yang tadinya panjang, flow pembayaran itu kan semakin panjang orang makin nggak bayar sebenarnya kan. Itu kayak di business process re-engineering, kayak di re-engineer gitu. Jadi pendek. Inilah kenapa akhirnya semua rata-rata implement VA. Dan VA ini adalah big ticket size transaction. kalau mau bayar rumah, DP-nya, kirim aja pakai VA. Selama diambang batas ratusan juta tertentu, dia kan bisa transfer. 100, kalau nggak 100, sampai dengan 200 masih bisa transfer. Nggak perlu RTGS atau yang lain. Masih bisa di handle oleh VA. Dan lain-lain. Ini contohnya, teman-teman. Yang kedua, kartu kredit. Kalau teman-teman pengen tahu kartu kredit prosesnya kayak apa, gambarannya sebenarnya kayak gini. Ini ada gambar kartu folder nih, tempatnya kita akan berhati ya, teman-teman ya. Kita biasa belanja ini di merchant, baik online maupun offline. Tapi sebenarnya di belakang prosesnya ribet. Ada bank yang menerima proses kartunya, bank yang menerbitin kartu, dan lain-lain. Ini gambaran aja, jadi memang nggak perlu cerita detail di sini, tapi ini akan seperti ini, teman-teman. Dan ini, yang tengah ini, yang saya lagi kotakin ini, ini highly regulated sama Bank Indonesia, sama OJK. Karena permainannya di Indonesia, teman-teman pasti tahu banget lah ya, kalau di Indonesia itu kan kita orangnya akal-akalannya banyak. Transaksi kartu kredit itu salah satu yang paling banyak diakal-akalin. Dari yang fraud, yang iseng, yang macem-macem. Jadi, yang menarik di sini, dari kartu kredit, kita tuh, perusahaan seperti tempat saya ini, itu punya yang namanya fraud detection. Apalagi nih fraud detection gitu kan. Fraud detection itu, teman-teman, sistem artificial intelligence sebenarnya. Jadi, payment gateway, bank gitu ya, punya, sebenarnya punya sistem ini, fraud detection, artificial intelligence, dia itu bisa mendetek kalau ada transaksi kartu datang gitu ya. Bisa tahu, ini kartu ini transaksinya bohong atau beneran gitu. Lalu itu caranya, caranya gimana bisa sistemnya begitu? Kita tahu AI lah, kita anak, minus yang di dajarin. Ini ada banyak. Pertama itu, pakai set of rules, kita bikin rules-nya, yang kedua, sistemnya nanti bisa continuous learning pakai statistik. Nah teman-teman, pasti kebayang. Rules itu contohnya apa? Misalnya nih, geolocation filtering rules-nya, paling gampang. Kalau saya belanja pakai kartu kredit, IP saya Jakarta, ya gitu ya. Tiba-tiba kurang dari lima menit, kartu saya dipakai belanja, IP-nya tapi Surabaya gitu. Terus sistemnya bisa flagging langsung. Nggak di band loh, nggak di band, tapi di flagging. Aneh dong. Ya bisa aja istri saya yang pakai kartunya. Tapi, sistemnya udah beli tag-nya aneh. Kedua, kalau misalnya, saya biasanya belanjanya elektronik. Tiba-tiba, hari ini saya belanjanya pakaian dalam wanita. Sistemnya langsung flagging. Kenapa bisa begini gitu? Di luar pattern. Itu bisa. Dan ini kita adu canggih. Ini salah satu teknologi. Karena ini penting. Dan ini pun masih lolos. Ini kayak dia. Kayak filtering. Kalau orang transaksi, kalau kita ngobrol sama teman-teman, Bang, tolong ya dari tempat kamu, kamu tangkep sebanyak mungkin ya. Sehingga 80% ketangkep di kamu, di saya tinggal 20%. Itu untuk menghindari kebobolan yang modelnya seperti ini sebenarnya. Jadi, di dalam transaksi kartu kredit, itu banyak banget protokolnya. FDS salah satunya, terus kedua kita implement 3D Secure, teman-teman. Jadi, nanti kalau teman-teman ada yang mau pakai kartu kredit, memastikan jenis protokol sama frameworknya itu harus 3D Secure ya, teman-teman. Jadi, ini sebenarnya jargon untuk liabilities. Teman-teman kan pasti risihnya tuh kalau pakai kartu kredit, ini kalau ada fraud, saya ya, yang dicari sama bank, suruh ganti ya, misalnya berapa M gitu. Nah, itulah makanya kita menerapkan yang namanya 3D Secure. Itu sebabnya, teman-teman, jadi ini contoh sederhananya gini, teman-teman kalau bayar kartu kredit sekarang online, pastikan pakai OTP kan, dikirimin one-time password dari bank, teman-teman perlu nginput apapun itu. Ada beberapa yang berani nggak pakai OTP, tapi that's fine. Itu calculated risk buat mereka. Itu adalah contoh implementasi dari 3D Secure. Sehingga, kalau kita menerapkan protokol 3D Secure dengan benar di berbagai titik, itu kan sebenarnya titiknya banyak, dari data senternya, dari koneksi internetnya, dari processingnya, dari yang ngelola siapa, udah punya EJ, kalau sampai ada kebobolan dana, gede, itu yang investigasi nggak melulu Bank Indonesia loh, sampai visa mastercard turun ke Indonesia gitu ya. Kita di-audit sama mereka. payment gateway-nya di-audit, banknya di-audit, merchantnya bisa kena di-audit juga. Nah, kalau menerapkan 3D Secure ini, biasanya visa atau master langsung, oh, kamu 3D Secure, ya, oke, payment gateway kamu siapa? Misalnya Prismaling, tempatnya saya. Visanya ke tempat saya, dia cek, Prismaling 3D Secure nggak? Oh ya, 3D Secure, oke, balik ke banknya, banknya 3D Secure nggak? 3D Secure. Kalau tiga-tiganya, 3D Secure, yang kena charge-nya adalah bank. Rule of thumb-nya itu sebenarnya dari visa master. Tapi kalau ada satu aja yang nggak menerapkan 3D Secure, itu yang kena bebannya. Misalnya saya PG-nya nggak menerapkan 3D Secure, ada kelalaian dalam SOP, chargeback-nya akan jatuh ke saya. Kira-kira gitu. Jadi ini sebenarnya dengan protokol ini, transaksi kartu kredit itu udah aman buat customer kita. Jadi gambarnya seperti itu. Ini salah satu yang menarik. Dan ini salah satu hal yang memfaktoring, mungkin teman-teman semua sadar, kredit kart di Indonesia yang populer kan visa, Mastercard, GCB, satu lagi Union Pay, punya-nya China kan. Pertanyaannya kemana Amex, kemana diners gitu. Karena dulu, waktu tahun 80-an, kalau teman-teman ingat kan, kartu kredit yang pertama kali masuk, itu kan Amex sama diners di Indonesia, yang iklannya banyak BRCT itu, orang beli apa aja, cuma tinggal gesek itu. Sekarang malah hampir nggak kelihatan di Indonesia. Kenapa? Karena kan kalau visa Master ini kan dari Eropa. Dia menerapkan 3D Secure ini, sehingga dia menggarantikan keamanan transaksinya. Sehingga dia menjadi, ini menjadi factoring ke dalam internalnya dia, dia lebih popular. Lebih aman soalnya. Kita juga lebih pede kan sekarang belajar. Pakai ini, di OTP gini. Kecuali memang kita disasar ya sama orang. Tapi ini salah satu faktor yang membuat akhirnya Amex sama diners, itu factoring kurang populer di Indonesia. Itu ceritanya. Jadi ini ada insight seperti itu di belakangnya. Ini kartu kredit teman-teman. Gambarannya seperti ini. Nah, terus ini ada tren lagi sekarang. Kalau teman-teman belanja di marketplace, kayak Tokopedia gitu, sekarang ada pembayaran yang namanya debit instant. Debit instant ini khusus untuk dunia e-commerce, low ticket sampai medium ticket. Dia meng-enable, ini teknologi baru ya teman-teman. Dia meng-enable teman-teman, customer-nya teman-teman, itu untuk bisa bayar langsung, dari rekening tabungannya, tapi dia nggak perlu transfer. Dia nggak perlu keluar ke ATM untuk transfer, untuk bayar. Dia nggak perlu buka mobile banking. Dari platformnya teman-teman, apakah itu web, apakah itu mobile, dia bisa langsung bayar. Jadi waktu kita ngobrol ini sama Tokopedia, Tokopedia senang banget. Dia ketahui, dia bilang model seperti ini tuh bikin orang belanjanya kilaf. Kalau menurut bahasanya orang-orang Tokopedia, teman-teman kita di Tokopedia gitu ya. Karena teman-teman kita tahu juga, kita kalau jalan-jalan ke Kavu, Carefour, kita kalau lagi belanja kan suka gelap mata tuh, masukin bar. Ini kayaknya pengen nih masuk beliin. Kita pengen nih masukin keranjang. Ntar giliran udah mau sampai ke kasir, kita kan mulai mikir. Ini kayaknya nggak butuh deh, balikin lagi. Ini juga ntar-ntar aja gitu. Karena kenapa? Karena semakin kita nggak bayar-bayar, sepanjang jalanan kita sedikit banyak mikir. Mikirin belanjaan kita juga, ini kok banyak juga ya. Kayaknya nggak butuh-butuh amat. Itu yang terjadi di e-commerce platform kebanyakan, teman-teman. Jadi kalau kita bicara data, data transaksi di dunia e-commerce-nya ini, orang yang berhenti bayar di tahapan pembayaran akhir, itu mungkin salah satu yang titiknya paling tinggi. Udah masukin keranjang belanja, udah pilih metode pembayaran, tapi nggak final bayar. Kenapa? Misalnya nih, kalau dia milih bayarnya pakai bank transfer, misalnya dia di Tokopedia, berarti kan dia harus keluar dari aplikasi Tokopedia, dia harus buka aplikasi mobile banking-nya dia, dia transfer. Yang misalnya sekarang udah pakai VA, dia transfer kan ke virtual account. Atau kalau dia masih jalan ke ATM, ya itu lebih jauh lagi prosesnya. Atau kalau dia mau bayar pakai OVO, bayar pakai GOPE atau e-money lainnya, dia kan harus top up dulu. Jadi at least harus top up dulu, jumlahnya cukup baru dia bayar. Step itulah yang bisa dipangkas dengan layanan debit instant ini. Maka di e-commerce nih, tahun ini tahunnya kita mengimplementasi banyak ini. Ini menjadi tren nanti ke depan. Oh, ini menggeser, kalau kita boleh bilang di dunia ini, ini menggeser tren orang untuk bayar menggunakan VA untuk yang sifatnya low ticket sama medium ticket size. Jadi ada insight begini. Jadi kalau industri-nya memang memungkinkan orang untuk bayar ini, untuk servis mobil, untuk apa, untuk industri bayar IPL, dan lain-lain, ini sangat possible. Contohnya seperti itu. Jadi ini gambaran pendeknya aja, teman-teman. Jadi kalau ini dari beli-beli.com, kalau teman-teman lihat, pilih debit instant, pilih banknya, sekarang masukinnya kayak kartu kredit, masukinnya cuma card number, expiry date, masukin OTP, selesai. Yang bikin geloknya lagi, trennya dari ini, dari debit ini, second time-nya dia bayar di tempat yang sama, kartu kredit mandirinya dia, itu sudah nggak perlu di input lagi. Tinggal masukin OTP, selesai. Ini sangat pendek untuk membayar. Ini yang teman-teman lihat ini adalah produknya bank mandiri yang namanya Mandiri Direct Debit. Nah ini seperti ini. Ini di Tokopedia juga ada. Jadi trennya cepat. Jadi kalau kita punya bisnis, ini bikin orang bayar cepat mudah. Buat orang tua bisa. Jadi kalau kita lihat STP-nya, waktu itu kita duduk bareng sama teman-teman marketplace lah ya. Kita bikin STP-nya, segmentation-nya, target-nya, position-nya. Ini benar-benar menjangkau demografinya luas. Semuanya online. Misalnya seperti itu. Jadi ini trennya sudah mulai bergeser. Dan ini tren-tren ini otomatis dengan terjadinya COVID teman-teman, pergeseran di teknologi instrumen bank itu juga significantly changes gitu. Jadi memang untuk bisnis, apalagi yang kita memang udah bisnis tradingnya udah di online maupun di konvensional, ini menjadi signifikan. Dan terus teman-teman, ini yang standar, yang baru, yang juga udah siap. Ini dikeluarkan di Indonesia, QRIS. Ini kalau cerita, supaya maksudnya biar nggak kepanjangan, teman-teman mungkin tahu kan, berapa tahun yang lalu kan, kita sempat pernah dengar, ini akan ada Apple Pay, WeChat Pay, Alibaba Pay, dan Alipay ya, dan lain-lain. Karena kalau kita waktu itu pergi ke China, uang kertas itu kita kalau kesana diketawain, bayar di marketplace gitu ya, pakai duit cash itu mereka nggak terima. Mereka tipikalnya ada scan QR. Nah, karena dengan tren kayak begitu di Indonesia, pelaku bisnisnya kita di sini-sini buru-buru mengadop, diadop semua. Maka kita 3-4 tahun terakhir ini kan rising kan Indonesia. E-money-e-money begini kan rising. Nah, Indonesia, pemerintah kita pintar, nggak pengen kecolongan kayak di China, ini diregulate sama mereka. Kalian tuh ya, nggak boleh lagi quaren QR sendiri-sendiri, semua melalui satu gerbang pembayaran, QR code-nya standar nasional. Dengan QR di sini, teman-teman, ini langsung membuka bisnisnya teman-teman kemana-mana. Semua customer-nya teman-teman bisa bayar dari mana aja. Dari GoPay, OVO, Shopee, sampai bayar bank. Bisa. Dan tiket size yang dihajar di sini, itu juga bisa variatif tergantung bisnisnya. Ini sebabnya secara insight, teman-teman kita di OVO dan GoPay, sebenarnya keberatan dengan metode ini. Karena kan mereka yang mengumpulkan dan mengakuisisi merchantnya. Tapi dengan QRis ini, ini kayak terambil gitu merchantnya. Karena tiba-tiba jadi semua orang, bisa bayar di merchantnya dia gitu, secara nggak langsung. Walaupun ada fee dan lain-lain. Jadi itu, ini tidak dipromotat. Mungkin jadi teman-teman juga jarang dengar tentang QRis. Karena memang tidak digembar-gemborkan. Ini bisa buat bayar macam-macam. Tapi teman-teman, ini salah satu key yang teman-teman perlu consider untuk ditaruh bayar pakai QRis. Dan ini adalah enabler yang memungkinkan bisnisnya teman-teman, baik yang konvensional, maupun yang online, itu jadi bisa shifting. Saya punya onlinenya, saya punya offlinenya. Dan ini bayarnya dengan teknologi ini bisa di dua-duanya langsung. Jadi istilahnya nggak lagi migrate. Kalau dulu kan orang pikir, kita harus migrate. Tapi nggak, ini menjadi enabler. Dan ini future. Kalau saya boleh bilang, virtual account itu adalah teknologi lama. Mungkin pelan-pelan mati, seperti SMS. Kedepannya, ini future-nya. Kita melihat saat ini seperti itu. QRis ini dari payment gateway melihat ini sebenarnya future. future-nya. Nah, kemudian yang bawah adalah bill payment. Bill payment ini untuk mensupport ekosistem, teman-teman. Jadi, bill payment ini kalau kita bayar PPOB, dan lain-lain, teman-teman pasti sering bayar. Dan ini biasanya sekarang selain sebagai, ini bisnis dan kerajaan tersendiri, tapi di payment gateway ini menjadi komplementary dalam suatu ekosistem. Nanti saya ceritain lebih lanjut tentang bill payment-nya di belakang. Nah, ini lanjutannya, ini adalah over-the-counter yang tadi saya sudah ceritain. Ada Indomaret, Alfamart-nya, ada Lawson, sekarang ada yang lain-lain. Ini sudah sangat luas untuk yang collecting payment. Terus kemudian umumnya juga punya yang namanya disbursement dan payouts. Kalau kita menjadi reseller, misalnya kita big cooperation, di bawahnya kita, kooperasi besar, saya punya sub-kooperasi. Dana di collecting di saya, saya perlu disburse ke kooperasi di bawah saya. Atau saya ini otomotif, saya punya dealer, saya perlu disburse ke dealer di bawah saya. Saya ini distributor besar, saya perlu disburse dana ke sub-distributor di bawah saya. Ini menggunakan payouts. Jadi ini payment out-nya. Tadi payment collecting-nya, ini payment out-nya. Berikutnya lagi produknya payment gateway yang sekarang lagi trend. Karena ini orang jadi hijrah, kan pintunya kebuka, perdagangannya datang dari luar juga. Ini sekarang service yang kita sebut dynamic currency conversion. Contohnya apa? Langsung prakteknya. Kalau teman-teman belanja di eBay, begitu kita login yang proper di eBay, eBay tahu kita dari Indonesia, harga barang di eBay-nya itu semua jadi rupiah. Ada dolarnya, tapi ada rupiahnya. Itu adalah harga yang dijamin penagihan. Jadi kan sebelum ada teknologi ini, teman-teman kalau beli barang di luar negeri, kan mungkin ada rasa was-was. Saya tahu sih 60 dolar, tapi ketika nanti datang ke Indonesia, tagihan saya, saya buka billing saya, 60 dolar saya itu berapa nilainya? Kepastian dan insecurity itu yang ngeri. Karena permainannya, kan teman-teman tahu, dari luar negeri maupun dari Indonesia, exchange rate-nya itu tempat kempelangan yang besar, sebenarnya, dari tiap institusi yang ada di tengahnya. Nah itu sekarang kita punya teknologi ini untuk meng-enable transaksi yang datangnya dari luar negeri. Kalau teman-teman punya banyak industri, kayak di Bali gitu, yang banyak customer-nya dari luar negeri, ini solusinya. Kalau teman-teman banyak buyers datang dari luar negeri, ini solusinya. Kurang lebih seperti itu. Ini lebih murah daripada teman-teman harus melakukan remittance. Kalau kita ngambil barang dari luar, ada remittance gitu ya, itu kan kita ada prosesnya dan lama, dan mungkin exchange rate-nya tidak ekonomis. Nah inilah teknologi ini masuk. Jadi teman-teman sampai dengan di sini, kok udah tahu kan, ini adalah produk yang umum, yang biasanya banyak diminta. Di luar ini banyak, ada lagi yang lain. Tapi set secara umum, ada ini. Bro, Erroy, bisa agak dipercepat, karena waktu tinggal 10 menit, kayaknya banyak yang mau nanya. Oke, saya cepetin ya dalam 10 menit. Ya, thank you. Jadi memang step two-nya, kita bicara integrasi. Payment gateway itu sudah memungkinkan teman-teman apapun platformnya bisa. Dan servisnya sekarang kalau teman-teman lihat di layer teknologinya, ini udah kemana-mana. Dari end to end, ini gambarnya memang udah saya kompres juga. Jadi ini udah sangat mudah. Tapi berikut kebetulan di tempat saya ini, payment gateway sekarang level maturity berikutnya adalah kita adalah strategic partner. Jadi bukan lagi kita, oke ya, kita pakai jasa ya, bayar per bulan, bayar fee per transaksi seperti ini. Sekarang udah lewat eranya. Sekarang payment gateway itu adalah strategic partner dari bisnis. Jadi pendekatannya berbeda. Kita bukan tipikal yang massive lagi. Kita ada bisnisnya untuk growth bareng dengan partner kita. Nah, ini adalah beberapa success story. Ini kebetulan sampelnya dari tempatnya saya. Misalnya kayak dengan Tokopedia, ini implementasi pembayaran debit instan, misalnya teman-teman yang tadi saya ceritain dengan teman-teman kita di Bank CMA. Terus kita juga punya payment link. Payment link itu, ini juga tren. Kalau teman-teman bisnisnya di Instagram, kita baru mulai bisnis nih, kita nggak mungkin dah sewa toko, kita nggak modal, kita jualan di Instagram, jualan di Facebook. Gimana caranya payment gateway can help you? Nah, ini kita bisa menggunakan teknologi yang namanya payment link. Jadi teman-teman cukup alih-alih nomor rekening, transfer aja bro, ini nomor rekening saya, biasa gitu kan. Teman-teman sekarang keren. Bro, lu gua kasih payment link gua ya, lu bayarnya dari situ. Begitu payment link itu diklik, teman-teman itu akan ngebuka linknya, itu akan langsung dibawa ke halaman pembayarannya, si siapa namanya, tempatnya teman-teman. Nanti nih kalau sempat saya demoin. Jadi ini bisa dibagi lewat DM, WhatsApp gitu ya. Sekarang orang terima pembayaran, bisa terima kartu kredit segala. Kalau dulu kan cuma bisa bank transfer. Sekarang ini jadi memungkinkan. Lewat VA, bank transfer, debit instant, dan lain-lain. Ini real success yang paling growing sebenarnya di era sekarang ini. Karena orang mau gak mau shifting business, gua baru aja di PHK gitu kan, gua mulai jualan nih gitu, lewat Instagram. Nah ini adalah payment method yang biasanya banyak dipakai. Jadi mereka biasanya mulai dengan create, share, payment linknya. Terus customer itu bisa nge-can, bisa dari WA langsung klik, langsung dibawa ke payment page-nya, tinggal pilih bayarnya mau pakai apa, langsung selesai. Ini juga enabler dan changer di dalam industri sekarang ini untuk pembayaran. Nah ini adalah berikutnya yang spesial untuk PG-PG tertentu yang memang punya background kuat di pengembangan layanan, kita mainnya ekosistem. Kalau dari contohnya Prisma Link tuh, kita ada pernah sama teman-teman kita di Muhammadiyah. Muhammadiyah, bos digital gitu ya. Jadi teman-teman kita di Muhammadiyah, Jawa Barat itu mensistematisasi organisasinya dia. Jadi dari sekolah, sampai universitas, dari rumah sakit, dari klub saudagarnya, perkumpulan saudagarnya, kaki limanya, itu integrasi dalam satu platform. Karena payment gateway itu udah bisa ngisi itu semua sekarang. Itu sebabnya kalau teman-teman sadar, trennya pembayaran itu adalah ekosistem. Teman-teman kita di bank mulai merubah internet bankingnya, temanya jadi ekosistem. Mungkin yang paling kelihatan salah satunya satu spirit bank mandiri. Sekarang nama internet bankingnya kan live-in namanya, live-in by bank mandiri. Dulu namanya mandiri online. Itu karena spirit pembayaran, itu kita, we are creating lifestyle and ekosistem at the same time. Ya kira-kira seperti itu teman-teman. Dan ini adalah value yang bisa dibawa untuk payment gateway ke bisnis sebenarnya. Secara customer, kalau yang biasanya queuing, sekarang gak perlu queuing. Kalau mau booking jadi lebih cepat, kita punya close loop e-money capabilities, lebih fleksibel, dari operation-nya teman-teman, ini proses POS-nya sangat disimplify. kita mereduce banyak hal karena kita mengintegrasikan pembayaran dengan sistemnya teman-teman. Jadi gak ada lagi yang namanya manual. Ini trennya. Karena sekarang udah teknologi udah nyampe dan ini bisa dijangkau sama semua orang. Sebenarnya seperti itu. Nah paling dari saya seperti itu, teman-teman semua, terima kasih. Nah ini mungkin tadi ada yang ingin tanya, ingin itu. Ya, waduh, thank you banget, Broroy. Gue gak nyangka nih, ini ilmunya luar biasa banget ya. Memang sebagainya. Ternyata harusnya gue iniin lagi lah ya. Terlalu ini. It's okay sih ya. Udah mantep banget. Kita bener-bener terpukau ya. Ternyata payment gateway gak sesadarannya yang kita bayangkan gitu ya. Sekarang udah bener-bener canggih, sangat mudah ya. Dan sangat membantu bisnis kita. Bahkan yang istilahnya bukan cuma, kalau dulu orang mikir kalau payment gateway berarti kita perusahaannya mesti besar nih. Baru bisa menghasilkan payment gateway. Ternyata sekarang udah berkembang luar biasa sekali ya. Tadi yang terakhir itu juga sangat menarik. Bagaimana kita bisa sharing cuma link doang, QR code, kita udah bisa lakukan pembayaran. Itu saya yakin para entrepreneur itu juga menarik sekali. Betul. Sekali lagi, mantep banget ini. Saya sebagai sesama penggemar Superman, kita The House of L ya. Harus menunjukin dong. The House of L ya Pak, enggak sekali. Oke. Ada yang udah mau bertanya nih bro ya. Ini dari Bro Roy. Bro Ray. Bro Ray. Bertanya, tolong dijelaskan lebih lanjut tentang QRS dan keterkaitannya dengan bisnis retail yang offline bro. Oke. Offline tuh gimana tuh QRS bisa membantu tuh? Jadi kalau dulu di retail offline ya, berarti kan kita bicara mungkin punya toko langsung atau apa. Kalau dulu misalnya mau bayar pakai OVO atau gopay di retail offline, di kasirnya, di POSnya, itu kan pasang banyak logo kan. Pasang apa namanya, banyak QR. QR-nya OVO, QR-nya apa, kalau teman-teman ingat. Tapi sekarang sama pemerintah kita itu mulai diregulate. Jadi nanti QR-nya cuma boleh satu. Biasanya seperti itu, QRis. Kalau saya nih, satu QRis di retailnya Bro Ray gitu ya, cukup pasang satu QR, saya adalah usernya OVO. Saya datang, mau bayar pakai OVO saya di retailnya Bro, saya datang, QR itu yang logonya QRis tadi, cukup di-scan aja, dia bisa bayar pakai OVO. Nanti yang datang orang yang bawanya Shopee Pay, datang dia, scan aja QR-nya selesai. Proses belanjanya cuma seperti itu. Bro langsung bisa terima bayar dari semua. Saya nggak punya OVO, saya nggak punya Shopee, saya punya mobile banking, apa namanya, bank BCA. Datang aja scan QR-nya, pakai mobile banking bank BCA. Langsung bisa bayar dari saving account Anda. Bagi yang pemilik bisnisnya, terus gimana kalau saya mau pakai QRIS di bisnis saya, dari PG, nanti yang menjadi rekanannya teman-teman, itu kita daftarin ke organisasi di pemerintah namanya PETEN. PETEN itu untuk penyelesaian pembayaran nasional. Itu memang ada lembaganya. Nanti bisnis retailnya Bro, Ray, itu akan dapat satu MID nasional. Merchant ID levelnya nasional. Siapapun yang nyekan itu akan tahu itu punya Bro, Ray. Dananya nanti diregulat sama bank. Jadi OVO, Gop itu kan sebenarnya di belakangnya ada dananya di bank kan. Ketika duitnya dipotong, kan di bank sebenarnya terjadi proses debit dan kredit kan. Ketika di debit dari bank, si pembayarnya, kan akan dikredit ke suatu rekening, yang di mana duitnya ini kalau jalan, nanti nyampainya ujung-ujungnya ke rekeningnya Bro, Ray. Nah itulah rolnya payment gateway di situ. Meng-ansier bahwa Bro, Ray dapat dana sesuai memang jasa atau produk yang dibayarkan. Kira-kira seperti itu kalau di QRIS. Ini sudah diregulat dan ini ya, semua pembayaran sudah terpadu di satu bendera ini sebenarnya. Oke, dari pertanyaan chatting lanjut ke ini ya, Pak Matius, Pak Ero ya. Ya, silahkan. Ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir karena waktu kita juga terbatas. Thank you, thank you. Silahkan. Jadi QRIS ini, apakah ada sistem fee juga ya yang diterapkan setiap terjadi payment gitu, Pak Eroi? Ada. Jadi ini diregulasi juga sama pemerintah. Mereka mengenakan yang namanya MDR, Merchant Discount Rate, tapi kecil dibandingkan kartu kredit, ini kecil cuma 0,7%. Dan jadi ini adalah regulasinya pemerintah. Jadi kalau misalnya bayar 100 ribu, teman-teman itu terima duitnya 99.300. Kira-kira seperti itu. 700-nya itu dibagi-bagi sama peten, sama banknya, sama regulator, dan lain-lain. Dapatnya kecil kita, dapatnya puluhan rupiah doang. Sebenarnya seperti itu. Kalau saya cerita Frank ya, fee-nya. Jadi biasanya seperti siasatnya kartu kredit, ini sebenarnya kalau BOJK tidak boleh ngasih gitu ya. MDR ini harus diabsorb sama Merchant. Biaya Convenience, mereka sebutnya juga. Partnya ada Convenience. Jadi biasanya kalau kita mau pakai tool seperti ini, kita bilang, oh kalau pakai kartu kredit, nambah CAS 5% ya. Kita pernah digituin kan kalau di SPB. Nah, itu berhubungan dengan ini, Pak. Oke, terima kasih. Kayak NPWP, biasa gitu namanya kan lembaga. Betul. Itu nanti kita yang proses registrasi ke tempatnya peten lewat jaringannya. Kita kan memang afiliat, memang bisa memproses. Nanti kalau udah, ya tinggal dites, teman-teman kita kasih QR-nya. QR-nya itu ada dua. Yang statik, yang tinggal ditaruh di sebelah mesin kasir. Satu lagi kalau teman-teman punya aplikasi gitu ya, itu QR-nya bisa dynamic. Ini nanti impact di caranya orang belanja. Kalau dynamic itu, dia nggak perlu nginput lagi nilai belanjanya dia berapa. Karena QR yang di-generate itu udah berserta value belanjanya dia. Kan secara dinamis di-create-nya. Tapi kalau statik, ya begitu-begitu aja. Jadi begitu di-scan, tadi belanja bakso-nya berapa, Bang? 10 ribu. Kita input 10 ribunya baru bayar. Lebih kayak link bank account ya, kalau yang statik offline ya. Ya, jadi sebenarnya nanti rekening settlement-nya itu nanti tetap existing di tempatnya teman-teman. Sebenarnya. Jadi teman-teman nggak perlu buka rekening di bank yang ngurusin peten-nya atau di QRIS-nya nggak perlu. Misalnya sekarang punya BCA, as it is aja BCA. Nanti dananya dilimpahkan H plus 1. Biasanya seperti itu. Kenapa H plus 1? Karena sama seperti sistem pemerintah lainnya, hari pertama tuh mereka rekonsiliasi global. Kan sebagai peten kan dia puni terima pembayaran OVO dari Pak Budi. duit ini harus dikasih ke merchant ini, punyanya Pak Tono misalnya gitu kan. Oh nih dari sini. Kan harus diregulate bank yang merekonsiliasi, petennya rekonsiliasi itu jaringannya. Itu di H plus 0 kejadiannya. Maka H plus 1, pelimpahan dananya baru selesai. Kira-kira seperti itu. Thank you, thank you. Thank you. Thank you banget ya, Brore. Pertanyaannya, waduh, mendalam sekali nih. Tapi ya balik lagi, karena waktunya sudah melampaui jam 10, ini memang materinya sangat menarik dan bikin orang jadi penasaran nih, Broen. Jadi bahkan masih ada satu pertanyaan di kolom chat, cuman kalau nanti bisa jawabin juga di chat. Bisa tolong dibantu, di jawab, di chat ya. Nanti yang di chat, chatin, aku jawab-jawabin. Sekali lagi, Bro Eroy, terima kasih atas sharing yang telah diberikan. Ini sangat bermanfaat bagi kita, luar biasa sekali. Thank you, sudah berkontribusi di HUD dari BINUS ke yang keempat.